Intro Sabda Tuhan, Sabda Hidup Para sahabat yang terkasih Di awal pekan di hari Senin ini Dengan semangat yang baru Teruslah melangkah Khususnya pada hari ini Gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria, Bunda Gereja Karena itu bersama Sabda Hidup Mari bersama Bunda Maria Kita menuju kepada Tuhan Yesus Khususnya hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 19 Ayat 25-34 Waktu Yesus bergantung di salib Dekat salib itu berdiri Ibu Yesus Dan saudara Ibu Yesus Maria Istri Kleopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya Dan murid yang dikasihinya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu inilah anakmu Kemudian katanya kepada muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu Murid itu menerima Ibu Yesus Di dalam rumahnya Sesudah itu Karena bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah Yesus Supaya genaplah Yang ada tertulis dalam kitab suci Aku Haus Disitu ada suatu wadah penuh anggur asam Maka mereka mencelupkan bunga karang Dalam anggur asam itu Mencucukkannya Pada sebatang hisop Lalu Menguncukkannya ke mulut Yesus Sesudah meminum anggur asam itu Berkatalah Yesus Sudah selesai Lalu Yesus menundukkan kepala Dan menyerahkan nyawanya Hari Yesus wafat adalah hari persiapan pasca Supaya pada hari sabat Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya Supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu Dipatahkan Dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah peracurit-peracurit Lalu mematahkan kaki orang yang pertama Dan kaki orang yang lain Yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Tetapi Salah seorang dari peracurit itu Menikam lambung Yesus dengan tombak Dan segera mengalirlah darah Serta air keluar Para sahabat yang terkasih Siapa di antara kita yang tidak pernah mengeluh Dalam hidup ini Mengeluh apa yang sudah terjadi pada hari kemarin Wah mengeluh pada saat ini Yang terjadi pada hari esok Kita tidak tahu saja sudah mengeluh Inilah manusia Mengeluh itu bagian dari hidup kita Karena itu pada hari ini Secara khusus bersama Bunda Maria Bunda gereja Secara liturgi Bagaimana Paus Franciscus Setelah Pesta Pentecostal hari Minggu Hari Seninnya Hari ini Itu adalah pesta khusus Maria Bunda gereja Yang kita renungkan pada hari ini Adalah tentang bagaimana Maria Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Mulai ketika dia menerima kabar Dari Malekat Gabriel Bagaimana Injil Lukas Bab 1 ayat 38 Melalui fiatnya Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku Menurut perkataanmu Dan dalam perjalanan selanjutnya Oh ketika Yesus berumur 12 tahun itu Pergi siarah ke Yerusalem Tinggalah dia di sana Tiga hari loh Maria dengan Yosef mencari dia Ketika mereka mendapatkan dia Dalam baik Allah Lalu dia berkata Untuk apa kamu mencari aku Tidakkah kamu tahu Bahwa aku harus berada Di rumah Bapakku Apakah saat ini Maria Mengeluh ketika mendengar Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Sama sekali tidak Nah perjalanan selanjutnya bagaimana Sama Bahkan ketika Yesus memikul salibnya Sebetulnya yang paling Dalam penderitaannya Itu adalah Bunda Maria Yesus memikul salib Ya itu memang Tetapi bagaimana seorang ibu Menyaksikan penderitaan putranya Sakitnya itu lebih mendalam Tetapi sekali lagi Maria tidak mengeluh Dan Kalau kita renungkan Dalam perjalanan hidup kita Sebagai orang yang percaya Khususnya sebagai ibu misalnya Ya tidak sedikit para ibu Bagaimana mereka bersama Anak-anak mereka Dalam penderitaannya Memikirkan makan minum Untuk anak-anak Pakaian untuk anak-anak Sekolah untuk anak-anak Tentu para bapak yang mencari uang Dan para ibu juga bersama-sama Tetapi hati sebagai seorang ibu itu Itu sangat mendalam Memikirkan anak-anak mereka Tidak sedikit dari mereka Berjuang dalam penderitaan Mereka melupakan diri mereka sendiri Para ibu tidak mudah Setelah menikah Itu kadang-kadang mereka lupa Untuk sisi rambut lagi Untuk merawat diri lagi Dan fokus mereka itu adalah Untuk anak-anak mereka Inilah hati seorang ibu Dan tentunya bagaimana Pada hari ini Ketika para ibu Atau kita para umat beriman Pelajar dari Bunda Maria Penderitaan itu ada Suka duka hidup itu Selalu mewarnai kehidupan kita Tetapi Maria tidak pernah mengeluh Contoh dengan situasi Yang ada sekarang Covid-19 Satu hari saja kita tidak mengeluh Apakah bisa Sama sekali tidak bisa Karena itu Secara khusus bagaimana Gereja hadir Bersama dengan Bunda Maria Mengajak kita Itu hidup ini perlu disyukur Mengeluh memang bagian Tapi terlalu sering mengeluh Setiap saat mengeluh Setiap saat mengeluh Sehingga kita melupakan diri Atau lupa seluruhnya Untuk bersyukur Karena itu para sahabatku yang terkasih Kita belajar dari hati Seorang Bunda Maria Bunda gereja kita Yang Menyerahkan semuanya itu Kepada Tuhan Tidak pernah mengeluh Apa-apa Karena dia tahu Bahwa kuasa Tuhan Lebih besar Daripada penderitaan Yang dia alami Mari kita juga menempatkan Penderitaan yang kita alami Kuasa Tuhan itu Lebih besar dari semuanya Karena itu hati yang bersyukur Itulah kekuatan kita Untuk melangkah Khususnya Di awal pekan ini Mari Teruslah melangkah Bersama Bunda Maria Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui Amin Tuhan Yesus Lewat di jubatan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya